Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Upwelling adalah fenomena oseanografi yang melibatkan gerak yang dibangkitkan angin dan air yang lebih berat, lebih dingin dan biasanya kaya nutrien ke arah permukaan laut, menggantikan air permukaan yang lebih hangat dan kurang nutrien. Atau, upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan dalam ke permukaan laut, sedangkan downwelling merupakan turunnya air permukaan ke lapisan dalam lebih dalam. Pertanyaan pertama, adakah hubungan antara suhu dan proses terjadinya upwelling? Tentu saja ada. Proses upwelling disebabkan karena adanya pengaruh angin dan proses divergensi ekmen. Angin yang berhembus terus-menerus dengan kecepatan penuh dalam waktu yang lama sejajar garis pantai mendorong masa air dan karena gaya koriolis sebagai akibat pengaruh rotasi bumi. Masa air bergerak menjauhi pantai. Pertanyaan kedua, adakah keuntungan dari adanya Arlindo? Ada, Arlindo atau Arus Lintas Indonesia adalah arus samudera yang penting bagi iklim global. Arlindo mempengaruhi air tawar hangat bergerak dari samudera pasifik menuju samudera India di garis lintang rendah. Arus ini berperan sebagai cabang tertinggi dalam sabuk pengangkutan panas global. Pertanyaan ketiga, adakah dampak negatif atau positif dari upwelling? Positif Fenomena upwelling memberikan dampak positif, yaitu meningkatkan jumlah jenis ikan tangkap. Upwelling menyebabkan kesuburan perairan menjadi meningkat, yang menyebabkan ikan akan berkumpul di wilayah upwelling untuk mencari makan. Selain itu, fenomena upwelling juga menyebabkan pendangkalan termoklin sehingga peluang ikan tertangkap akan lebih tinggi. Dampak lain upwelling juga membawa air yang banyak mengandung nutrisi dari lapisan dalam yang baik untuk pertumbuhan alga dan vitoplantone. Lokasi upwelling menjadi daerah yang ideal bagi ikan untuk mencari makan, serta melakukan pemijaran. Pertanyaan keempat, kesimpulan apa yang Anda peroleh dari webinar tersebut? Upwelling adalah fenomena alam, di mana kondisi dari air laut yang memiliki suhu lebih dingin, serta memiliki jenis yang lebih besar dari dasar laut, bergerak menuju ke arah permukaan, yang disebabkan adanya hembusan angin yang berada di atasnya. Pergerakan yang dilakukan pada air laut ini secara umum berikatan nutrisi yang diperlukan oleh perkembangan dari vitoplantone, yang biasanya berada di daerah permukaan laut, sehingga pertumbuhan dari vitoplantone terbentuk dan akan meningkatkan biomasa yang berada di lokasi tersebut. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima, apakah ada hubungan antara kelimpahan ikan dan pergerakan arus laut? Iya ada, ikan bereaksi secara langsung terhadap perubahan lingkungan yang dipengaruhi oleh arus dengan mengarahkan dirinya secara langsung pada arus. Biasanya, gerakan ikan selalu mengarah menuju arus. Mungkin hanya ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.